Hai kofren, disini kita akan menyatakan pecahan berikut ke dalam bentuk desimal Pecahan ini adalah pecahan biasa ya kofren Kita perlu mengetahui, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Maka pembilang dibagi penyebut, menggunakan pembagian bersusun Untuk pecahan A per B ini, A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut Maka untuk mengubah A per B menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara A dibagi B Menggunakan pembagian bersusun Kita mulai kerjakan yang A, yaitu 1 per 8 Maka artinya 1 dibagi 8 Karena 1 tidak bisa dibagi 8, maka kita membutuhkan bantuan 0 kofren Kita letakkan di belakang angka 1 Karena kita membutuhkan bantuan 0, maka pada hasilnya kita perlu menambahkan 0 koma Lalu 10 dibagi 8 sama dengan 1 1 dikali 8 sama dengan 8 Kemudian 10 dikurangi 8 sama dengan 2 Karena 2 tidak bisa dibagi 8, maka kita membutuhkan bantuan 0 lagi kofren Namun pada hasilnya kita tidak perlu menambahkan 0 atau koma 20 dibagi 8 sama dengan 2 2 dikali 8 sama dengan 16 Kemudian 20 dikurangi 16 sama dengan 4 4 tidak bisa dibagi 8, maka kita membutuhkan bantuan 0 yaitu menjadi 40 40 dibagi 8 sama dengan 5 5 dikali 8 sama dengan 40 40 dikurangi 40 sama dengan 0 Karena sisa baginya sudah sama dengan 0, maka berhenti kofren Dan 1 dibagi 8 adalah 0,125 Sehingga pecahan desimal dari 1 per 8 adalah 0,125 Kemudian kita kerjakan yang B, yaitu 8 per 5 Artinya 8 dibagi 5 8 dibagi 5 sama dengan 1 1 dikali 5 sama dengan 5 Kemudian 8 dikurangi 5 sama dengan 3 3 tidak bisa dibagi 5, maka membutuhkan bantuan 0 menjadi 30 Karena membutuhkan bantuan 0, maka pada hasilnya kita perlu menambahkan koma 30 dibagi 5 sama dengan 6 6 dikali 5 sama dengan 30 Kemudian 30 dikurangi 30 sama dengan 0 Karena sisa baginya sudah sama dengan 0, maka berhenti kofren 8 dibagi 5 adalah 1,6 Sehingga pecahan desimal dari 8 per 5 adalah 1,6 Kemudian kita kerjakan yang C, 9 per 5 Artinya 9 dibagi dengan 5 9 dibagi 5 sama dengan 1 1 dikali 5 sama dengan 5 9 dikurangi 5 sama dengan 4 4 tidak bisa dibagi 5, maka membutuhkan bantuan 0 Dan pada hasilnya kita tambahkan koma 40 dibagi 5 sama dengan 8 8 dikali 5 sama dengan 40 Lalu 40 dikurangi 40 sama dengan 0 Sisa baginya sudah sama dengan 0 Maka berhenti 9 dibagi 5 adalah 1,8 Maka pecahan desimal dari 9 per 5 adalah 1,8 kofren Akhirnya kita telah menyelesaikan soal ini ya Tetap semangat dalam belajarnya Sampai jumpa pada soal berikutnya Terima kasih telah menonton!